Intro Kesederhanaan hidup masyarakat dalam membangun Pulau Bangka berjalan selaras dengan perilaku masyarakatnya. Para nelayan terus berupaya menjaga kawasan Pulau Bangka sebagai sebuah aset bernilai. Intro Hidup di kawasan dan kaya potensi merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat yang mendiami Pulau Bangka. Tapi, apa jadinya jika kawasan Pulau non-eksotik ini mulai terusik oleh kepentingan segelintir orang yang hendak mengeksplorasi tambang? Inilah ancaman nyata yang kini dihadapi masyarakat Pulau Bangka. Intro Bersama salah seorang warga saya mencoba melihat lebih dekat aktivitas eksplorasi tambang pasir besi yang tengah berlangsung. Truk-truk besar serta beberapa alat berat pengeruk tanah parkir di sudut desa. Di tempat ini, aktivitas eksplorasi tambang pasir besi berlangsung sejak tahun 2008 dan semakin gencar dilakukan sejak 3 bulan terakhir. Jadi, kalau untuk warga Pulau Bangka sendiri melihat ada aktivitas penampangan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, seperti apa? Setujukah atau bagaimana? Memang tidak setuju. Itu sampai saya berkali-kali kalau saya wawancara, saya memang tidak setuju dengan pertampangan di Pulau Bangka ini karena pulau kecil. Cuma Pulau Bangka cuma luas, 3.318 itu. Sedangkan Undang-Undang Pertambangan tahun 2007, nomor 27 itu, kan mengatakan luas pulau kecil itu 200.000 hektare. Sedangkan Pulau Bangka ini hanya 3.319 hektare. Berapa persen dari ketentuan. Makanya saya mempertahankan Pulau Bangka tidak bisa. Kekhawatiran apa, Om? Yang akan... Memang menghabis ini Pulau Bangka ini. Lalu kemana? Misalnya, kubur nenek sampai orang-orang tua kami. Kemana dihaminyutkan kemana? Lalu di mana orang punya hak asasi. Pasti akan hilang. Jadi harapannya apa nih, Om? Buat perintah. Harapannya Pulau Bangka ini tidak bisa ditambang. Cuma itu tuntutan masyarakat. Eksplorasi penambangan yang telah berlangsung sejak 4 tahun silam akhirnya meninggalkan jejak-jejak rusakan lingkungan. Beberapa lokasi di perbukitan desa Kahuku tampak lobang-lobang menganga yang tergenang air. Sejumlah lobang bekas eksplorasi juga tersebar di sejumlah titik di kawasan perbukitan pulau. Walau terus mendapat penolakan masyarakat, pemerintah setempat seolah tetap tidak peduli. Terciptanya kesejahteraan masyarakat menjadi dalih pemerintah untuk mengizinkan proses eksplorasi penambangan. Kalau memang akan terus dilakukan penambangan di sana dan terus mendapatkan penolakan dari warga, apa ini Pak yang akan dilakukan oleh Pak Bos? Ya, oleh sebab itu siapa pemerintah? Kalau memang penolakan itu diagilakan, silakan. Tetapi alasan apa menolak? Tetapi kalau ada yang menginginkan, alasan apa juga mereka menginginkan? Jadi ini kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas harapan saya bahwa kalau menolak ada alasan, kalau juga menerima ada alasan. Dan kalau ini kita usahakan secara keseluruhan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dan memperhitungkan. Apakah ini menguntungkan secara ekonomi dan menguntungkan secara lingkungan? Kalau dia merugikan ekonomi, merugikan masyarakat, merugikan lingkungan, saya juga tolak. Tapi kalau dia menguntungkan, ya kita mesti duduk bersama. Bagaimana? Supaya aman. Seperti Pak Bupati siap duduk bersama dengan masyarakat untuk bisa... Siapapun juga, siap. Kita bahas dengan sebaik-baik. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Bumi, air, laut, dan seisinya seharusnya memang untuk kesejahteraan rakyat. Proses eksplorasi seharusnya juga mempertimbangkan sisi ekologi. Jika tidak, eksplorasi akan menjelma menjadi sebuah ancaman kerusakan lingkungan perairan pulau yang ujungnya akan menyungsarakan masyarakatnya. Ya, memirsa begitu tingginya potensi alam yang ada di Kelobangka tentu menjadi magnet bagi siapapun, termasuk oknum-oknum berkantung tebal. Namun pemerintah juga harus lebih bijak dan lebih pro rakyat dalam mengambil sebuah keputusan ataupun juga kebijakan agar generasi penerus bangsa ini bisa menikmati kekayaan alam tanpa harus terusik di tanah sendiri. Demikian Indonesia itu. Sampai jumpa. Oke, ayo main lagi. Sini. Terima kasih telah menonton!